Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operasi sekolah Baiklah sahabat cek semuanya, kita langsung saja ke pembahasan ya Nah ini masih seputar tentang verbal ijasa di info GTK 2023 Bapak Ibu ya Dan ini terbaru untuk cara verifikasi ijasa S1 di sivil untuk verbal ijasa Jadi pastikan sebelum kita mengverbal ijasa di info GTK 2023 Ini kita sudah mengecek data ijasahnya di sivil dan juga PDDICTI gitu Nah kalau cara mengecek data ijasa di PDDICTI itu sudah ada tutorialnya ya Nah yang ini jadi pastikan itu data ijasa kita di sivil dan PDDICTI itu sudah ditemukan Artinya terdaftar gitu ya Nah sekarang kita langsung masuk saja ke sivilnya Ketikan saja di sini ijasa.kemdikbud.gu.id ya Ijasa.kemdikbud.gu.id Nah langsung ketemu di sini Nah ini pastikan kita terverifikasi di sini Silahkan di sini Bapak Ibu bisa membacanya sendiri gitu Nah siapkan ijasahnya supaya nanti penulisannya itu benar gitu ya Nah kita ketikan di sini nama universitasnya atau perguruan tinggi Contoh ini ya Hanya contoh saja Nah seperti ini Pastikan ketemu ya Nah ini contoh universitas terbuka Nah kemudian kita cari S1-nya Di sini prodi-nya Kebetulan ini Ini ya Pendidikan guru sekolah dasar nih Kalau S1-PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar Nah kemudian nomor ijasa Di sini untuk nomor ijasa Itu Jangan pakai spasi ya Jangan pakai spasi Dimasukkan semua gitu Nah di sini ada angka pengaman Ini 9 tambah 3 berapa 12 ya 12 Kemudian kita verifikasi Oke data ditemukan Kalau seperti ini Berarti ijasa kita Di sistem verifikasi ijasa secara elektronik Atau di sivil ya Atau di sivil Ini datanya sudah terverifikasi Artinya data ditemukan Nah nanti data-data di sini Bapak Ibu ya Seperti Nama perguruan tinggi Prodi-nya Gitu Lalu Nomor mahasiswanya Nomor ijasa Ini pastikan Ini pastikan Ini pastikan Itu sama dengan Dipada dikti Dan nanti data-data di sini Kita copy pastikan Kesini ya Kita copy pastikan Ke Verifikasi ijasa Seperti perguruan tinggi Nama prodi Name Dan nomor ijasa Ini nomor ijasa Biasanya itu Tanpa spasi Kalau ingin ditemukan Nah kalau sudah Silahkan cek Data ijasa Nah kalau sudah Benar semua datanya Silahkan disetujui Lalu disimpan Setujui Lalu simpan Gitu ya Nah itu cara Mengecek Atau Memverifikasi Data ijasa Kita Di sivil ya Apakah sudah Terverifikasi Atau belum Gitu Nah itulah Video singkatnya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Yang sudah like Dan subscribe Di channel kami Silahkan Jika video ini Bermanfaat Bisa di share Ke teman-teman Yang lain Terima kasih Atas perhatiannya Selamat bertemu Di video kami berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh